Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh masih dengan channel Nadine Electronica tutorial perbaikan seputar elektronik, televisi, dan lain sebagainya dan pada video kali ini saya ada kedatangan modul AC sepertinya ya modul AC merek Polytron yang mana modul AC ini kata kawan yang bawa tidak bisa setar seperti ini hanya kedip-kedip saja untuk modulnya atau lampu indikatornya ini hanya kedip-kedip saja biarpun di widget power atau apapun oke ini sudah saya keluarkan modulnya dari boxnya seperti ini akan saya coba periksa-periksa oke lanjut saya periksa-periksa dulu oke ini sudah saya balik saya ukur-ukur dari bagian bawah disini yang mana trapo 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 PSU-nya atau switching-nya yang mana penguatnya yaitu IC TNY 276P disini ini ada dua buah elko filter mungkin tegangan 5V sama 12V coba saya ukur tegangannya apakah keluar atau tidak ya ternyata tegangannya drop ya berdenyut drop ya agak drop untuk di elko filternya ini yang ini yang buat 5V pun sama ya mendut-mendut tegangannya naik turun apakah oke saya matikan dulu takut tersengat listrik nanti saya akan mungkin akan saya coba dulu untuk mengganti IC ininya ya TNY 276F-nya 276P ya TNY 276P ya oke saya coba ganti dulu ya saya pause dulu videonya oke saya coba ganti dulu untuk IC-nya ya dengan yang baru oke ini sudah saya pasang yang barunya sekarang akan saya coba kembali setelah pergantian IC power supply-nya yaitu TNY 276PN ya apakah ada perubahan ternyata masih sama setelah pergantian IC power supply-nya ini masih sama ya mungkin saya tadi kurang teliti dan karena ada stok tadi saya langsung coba ganti saja dulu biar tidak penasaran tetapi memang mungkin kerusakannya bukan di IC-nya oke saya lanjut periksa-periksa lagi oke saya balikan dulu karena bagian bawah ini untuk pengukuran agak susah ya dia dilapisi isolator seperti cat begitu jadi harus dikerik-kerik nanti saya akan melakukan pengukuran komponen di bagian atas ini nah disini terlihat ada dua buah dioda ya dioda sekunder ini IC yang tadi saya ganti ini 1,2 coba saya ukur-ukur nanti di diodanya dulu ya kita pindahkan posisi dioda tadi saya tidak sempat mengukur dioda ini untuk yang disini ternyata masih tidak ada kerusakan ya tidak kerusakan tidak shot ataupun putus untuk resistornya bagus yang satu ini coba untuk dioda yang ini ini terukur seperti shot ya sob ya coba kita balik lagi untuk testernya wow bener sob ternyata terukur bolak-balik mungkin ini penyebab tegangannya drop ya dioda ini shot dioda dengan kode di PCB nya yaitu apa ya pokoknya yang bagian sini ya saya tidak bisa membaca kodenya akan saya coba lepas ya untuk diodanya akan saya coba ganti nanti nah posisi diodanya yang ini sob ya nanti akan saya lepas dulu diodanya yang tadi terukur shot ya ini diodanya kita lepas dulu oke diodanya kita lepas dulu ya yang tadi diodanya yang ini nah ini diodanya sudah terlepas ya kakinya patah satu dioda SR2100 ya saya coba ganti nanti dari cabutan mungkin oke saya carikan dulu untuk diodanya oke ini diodanya saya sudah dapat ya saya ambil cabutan aja dari tipi tabung sekundernya saya pasang dulu ya oke sudah terpasang tinggal di solder ya dioda penggantinya mudah-mudahan hanya ini saja penyebabnya yaitu dioda yang shot ya di bagian sekunder ini out untuk 5 pol apa ya kalau tidak salah sepertinya ini out untuk 5 pol atau untuk 12 pol saya juga tidak begitu hafal ya nanti tinggal kita ukur aja nanti setelah kita ganti nah oke sudah terpasang saya coba nyalakan lagi oke saya nyalakan lagi nah sekarang sudah tidak kedip lagi ya untuk indikatornya tidak kedip lagi tapi dia kembali mati tidak kedip-kedip sudah pencet power nah ini dia pada posisi 16 ya suhunya berarti sepertinya sudah normal coba saya ukur ini untuk out dioda tadi yang shot untuk tegangan berapa ya oh ini untuk tegangan 12 polnya yang shot tadi ya untuk tegangan 12 pol sepertinya ya betul untuk tegangan 12 pol yang satunya lagi yaitu untuk 5 pol ya 4,9 berarti untuk power supply nya ada 2 out ya 5 pol sama 12 pol dioda yang rusak tadi yaitu yang bagian nah ini error oke sepertinya untuk power supply nya sudah normal mungkin untuk tutorial kali ini saya cukupkan sampai disini dulu nanti tinggal dipasang ke unit nya sama yang punya mudah-mudahan tidak ada kendala yang lain tadi karena drop nya out sekunder ini ya itu cuma hanya dioda ya semoga bermanfaat akhir kata dari saya Nadine Elektronika waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh sukses selalu terima kasih telah menonton selamat menikmati Terima kasih.